Hai kembali lagi sama gue Dewi atau buat yang baru ke channel gue kenalin gue Dewi jangan lupa di subscribe ya lo belum apa-apa udah nodong intinya kalau lo subscribe jadi setiap kali gue upload video bisa langsung kelihatan gitu terus untuk video gue kali ini tuh suara gue sampai kepeset karena gue sangat excited dan gue sebenarnya kegerahan tadi gue udah filming satu dan gue lagi excited karena gue pengen ngebahas satu produk ini produk dari Emina lip scrub dari Emina sugerash I don't know apa ada namanya lagi tapi kalau nggak salah sugeras lip scrub dari Emina packagingnya lucu ini gue beli waktu gue ngeborong di Orami ko ID Orami by Bilna tapi gue waktu itu lupa kelewat jadi ini masih ketinggalan di boxnya jadi inilah gue beli di Orami harganya kalau nggak salah enggak mahal-mahal banget sih 36 ribu 30 ribuan lah cuman nah itu dia yang pengen gue bahas jadi ini sebenarnya packagingnya lucu untuk mungkin target grup ya ini sebenarnya teenager sampai ke kuliahan anak kuliah atau yang masih awal-awal kerja yang masih muda-muda gitu sih cuman yang ngeliat yang barang bagus ngeliat kemasannya bagus dan lip scrub produk lokal gue jadi penasaran waktu itu gue beli jadi kita buka aja paketnya tuh kayak gini dalamnya juga sebenarnya so cute container biasa sih tapi tutupnya tuh warnanya gue suka aja jadi bukan warna yang B tapi menurut gue ya so apa ya sesuatu yang menarik aja gitu warnanya enggak pasaran dan suka gitu ini apa printnya apa sih pokoknya oke lah kalau dari segi packaging tampilan harga terjangkau kalau nggak salah Emina ini dari warna juga ya gue lupa deh pokoknya gitulah dan disini ada ingredientsnya walaupun cilik-cilik banget tulisannya kalau buat mata si embo kayak udah harus pakai kacamata atau loop atau di foto terus di zoom 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 gitu ya kecil banget tulisannya anyway di belakangnya ada tulisannya kalau ini ada ekstraksia butter olive oil dan hujoba oil yang menjaga kelembapan bibir terus apalagi ya ucapkan selamat tinggal kepada bibir kering karena kandungan vitamin C dan vitamin E dalam lip scrub ini gitu katanya di belakangnya ada tulisannya terus ada batchnya ada produk by PT Paragon teknologi and innovation jataka industrial area tangerang terus disini ada directionnya yang ditulis di tempat biru ini ada tulisannya putih PR banget ngasih banyak bacanya tapi ya mungkin buat target grupnya sebenarnya masih bisa baca gua aja yang udah usur gitu ya jadi ini aplikasikan perlahan sugar scrub lip sugar rush lip scrub ke seluruh bagian bibir menggunakan jari tanganmu selama dua eh satu sampai dua menit setelah itu setelah ekspo eksfoliasi bersihkan menggunakan tisu atau air gila gua usaha banget lah bacanya lah gitu ceritanya intinya standar sih lip scrub nah yang gua pengen bicarakan adalah produknya dari segi packaging dari segi kerdus gua suka dari segi wanginya gua suka wanginya itu apa ya so kekinian so sweet so cute yang wanginya agak kalau si nyiumnya agak kokonati gitu ada bau-bau kokonatnya ada bau-bau kayak kue-kuenya yang ada vanilanya I don't know ke idung gua lagi lagi aneh maaf-maaf aja kalau emang salah aromanya cuman dari segi aroma gua suka cuman terus terang aja cuman lagi kan terus terang aja jujur aja performance-nya gue nggak suka jadi gua ini gini gue regret banget ya sih gue beli ini enggak karena harganya murah dan buat yang lo yang belum punya lip scrub ya boleh lah beli ini tapi gue tidak bisa bilang kalau ini lo gue rekom produk ini why karena maksud gue ya gua nggak pengen ngebandingin gimana ya gini deh intinya coba ya ini produknya kayak gini putih terus ada granul granulnya ada butir-butirannya yang katanya kalau nggak salah dari biji apa ya aprikot atau atau Almond gue lupa deh pokoknya dia itu dari biji-bijian yang biji aprikot yes jadi dia perpaduan antara gula dan biji aprikot nah ini ada pelembap apa pelembapnya terus kalau kita ambil gini tuh dia ada granulnya gitu nih kalau diambil produknya dia ada granulnya gitu tapi jujur aja ini granulnya tuh kecil banget halus banget mungkin kalau buat bibir yang kering tapi untuk bibir kering yang apa ya enggak cepi yang parah atau mungkin cuman ada yang retak sedikit doang atau buat ngehalusin sedikit doang mungkin masih oke tapi kalau buat trend liquid lipstick yang matte terus yang bibir lo yang biasanya kering kelontang terang-terang jadinya yang bener-bener kering gitu terus atau untuk prep sebelum pakai liquid lipstick jadi biar dia enggak terlalu cepinya keangkat ini tidak bekerja dengan baik soalnya terus terang aja dia lebih banyak pelembapnya jadi pelembapnya tuh kasa tapi kan ini lip scrub ya jadi lip scrub itu yang kita scrub satu sampai dua menit sesuai directionnya habis itu kita hapus jadi bukan kayak lip balm atau apa ya lip balm apa sih lip balm lah pelembap bibir yang kita taruh terus kita diemin tapi ini lebih ke lip scrub gitu emang tujuan dia lip scrub so harusnya sih performance-nya itu lebih ke scrubbingnya daripada ke moisturizingnya lebih ke exfoliationnya gitu loh sementara ini untuk scrub untuk exfoliationnya nih gua bandingin sama sebenarnya ngapain ngebandingin sih karena produk yang gua punya ini kan sugeras dan harganya 36.000 kalau nggak salah 30ribuan gua ambil tisu basah dulu bentar ya Hai Oke I'm back ini kalau gua bandingin sebenarnya enggak boleh sih bedanya jauh banget 10 kali lipat ini 300.000 I think ini jeffree star velor lip scrub yang gua punya ini yang strawberry ini dia bener-bener isinya tuh scrub apa dia sugar gitu loh gula yang banyak dan dia aromanya sirupi gitu ya aromanya oke lah masalah aroma yang penting kita bicara tentang performance ya ini bener-bener isinya scrub gula kasar yang bener-bener kalau emang bibir kita kering atau gua masih pakai lipstick ini gue hapus aja gue gue bersih apa gue scrub ke ini tuh oke banget nih kelihatannya sih scrubnya tuh yang bener-bener gula yang kasar dan kalau kita lik gitu bener-bener rasanya gula dan dia memang ada ada pelembapnya juga tapi bukan pelembap yang niatnya ngelembapin jadi cuman buat penyatu aja I don't know mungkin dia pakai something I don't know apa ya gue ini ada grips grab seed oilnya gue terus terang aja gue belum baca ingredientsnya jadi sometimes ada yang pakai honey madu terus ada yang pakai sea butter sama kalau si sugeras ini pakai sea butter ini tadi si eh ini ya Jeffree Star sementara kalau ini tuh yang benar-benar halus banget why bikin lip scrub kok halus banget balah lebih lebih banyak pelembap ya gitu ini yang bener-bener halus ini kelihatan nggak sih tuh yang terus terang aja begitu gue coba ini bener-bener gue kecewa aja sama performance ya itu yang tadi Jeffree Star dan ini sebenarnya nggak bisa ngebandingin lagi ini udah lama banget punya gue udah kotor ini dari Lush ini bubblegum ini juga udah lama banget gue punya yang bubblegum dari Lush ini lebih kasar lagi dan ini malah punya gua udah agak nyatu gitu sih agak susah ngambilnya jadi dia tuh bener-bener nih yang kayak gini yang nyatu tapi anyway ini bener-bener sugar yang bisa dibilang tuh apa ya ya namanya buat bibir yang cenderung kering perlu eksfolian tuh yang agak apa ya tampol gitu loh kalau emang untuk pelembapnya setelah di eksfolian baru dikasih pelembap kalau emang mau kasih pelembap di eksfoliannya yang enggak usah banyak-banyak kali ya ini yang dari Lush ini butirannya ini yang dari Jeffree Star ini yang dari Sugar Rush so so gua ngerasa gue pengen sharing aja sorry banget Emina gue suka banget apa sih emang siapa gue intinya gue suka banget liat packagingnya dan gue seneng banget ada produk lokal yang akhirnya bikin dengan packaging yang oke bisa dibawa kemana-mana kalau yang pada penggemar liquid lipstick yang kira-kira cepi tapi performance nya kayaknya harus di lebih bisa lebih oke gitu loh maksud gue gini daripada daripada beli sorry ya daripada beli kalau emang lo punya yang kayak gini nih pelembap ini dari siapa sih dari oriflame nih yang ini aroma yang coconut yang gua punya atau lo punya pelembap ini ini sebenarnya pure share butter dari loksitang ini harganya mahal tapi kalau emang lo pengen sekalian apa lupa pengen lu terlalu tajir akhirnya daripada buat pelembap akhirnya lo pengen jadiin scrub ini juga bisa atau pokoknya apa aja deh lip balm yang lo punya yang yang geletakan nih yang kayak gini nih dari Maybelline ini lambil tempat kayak gini Hai ini lo keluarin nih lo keluarin sebenarnya sebutuhnya lu sih atau kalau emang lo pengen tinggal kontainer kayak gini ini banyak yang jual walaupun enggak secakep ini ya enggak selucu ini ya atau lo punya kontainer yang lain ini dikeluarin terus lo ancurin ditaruh di tempat kayak gini Hai terus habis itu nih pakai gulaku gulaku yang kayak gini jangan gulaku yang kemasan gede tapi gulaku yang satu-satuan gini why karena menurut gue granulnya tuh lebih halus tapi enggak terlalu halus jadi em nih tadi gue udah sempet buka nih jadi dia granulnya tuh eh apa ya sugarnya tuh Hai menurut gua pas aja buat buat exfoliate gitu jadi enggak terlalu kasar enggak terlalu halus yang kemasan kayak gini atau ya takut kamar gue disemutin pokoknya yang kemasan-kemasan yang kayak gini juga ada kan yang gini nih dia tempatnya ambil gulaku tapi yang yang untuk kopi gitu jadi yang lebih halus tinggal dicampur 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 ini dicampur eh habis itu tinggal dilatain deh udah jadi lip scrub atau eh madu dicampur sama gula bikin lip scrub ya sebenarnya sih daripada madu buang-buang kalau yang punya lip balm yang nggak pake yang suka beli-beli lip balm entah di drugstore mana dan geletakan di tas atau dimana bisa dijadiin lip scrub gitu loh maksud gue I don't know entah mungkin ini gue totolin aja gitu loh gulanya terus beginiin tuh nih 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 ini lip scrub gitu loh dan wanginya enak ah oke exfoliatnya oke you need this maksudnya kekasaran ini perlu buat yang bibirnya kasar bibir ya bibirnya yang pecah-pecah yang kering yang ngangkat dan it's good emm maksudnya bibir gue penuh gula dan enak enak manis dan aromanya juga aroma capi lip eh apa sih lip balm yang lo suka gitu loh yang lo punya karena terus serang aja kalau emang performance-nya oke sebagai lip scrub ya gue bisa bilang worth it maksudnya ya daripada lo bikin lagi repot-repot ngambil tempat ngancur-ngancurin lip scrub eh lip scrub ngancur-ngancurin lip balm lo terus masukin ke container kayak gini terus habis itu dicampur gula lagi oke tapi sayang banget ini kok dia lebih ke lebih ke lip balm gitu loh nothing yang bener-bener lebih ke udah ngelembapin ada sih efeknya tapi granulesnya tuh biji apricot biji apricotnya tuh sangat-sangat kecil jadi kalau untuk double exfoliation kalau emang lo habis pakai yang kayak kalau kita lagi apa sih ngamplas yang pertama amplas kasar nah ini amplas alusnya ya kalau mau kayak gitu sih boleh aja tapi ini terlalu alus buat yang bibir kering yang gue tahu temen-temen gue dan gue sendiri kalau bibir gue kering tuh keringnya parah yang sampai ngangkat-ngangkat yang sampai bisa dikletek so please perform better karena dari segi aromanya dari segi harganya dari segi kemasannya gue suka tapi performance-nya kurang chin itu aja sih dan gue masih exfoliate pakai ini enggak ada yang kerasa ngangkat gitu gue nggak begitu suka kalau ya maksud gue kalau saya gua nggak punya si velour lip scrub kalau gua nggak punya si bubblegum dari lash gue lebih milih untuk pakai gula Hai gue campur sama lip lip balm gue oke daripada gua harus beli walaupun kemasannya oke tapi performance-nya nggak oke sih sangat-sangat smooth tapi ya itu dia bergerak sebagai double lip scrub itu aja sih jadi review gue untuk bel berbunyi ini dan keringetan cima ya Allah ma keringetan banget cima nih gula gitu maksud gue please kalau emang mau terus continue dengan kemas dengan produk ini paling enggak bikin amplas level satu baru ini masukin level dua deh karena ini bener-bener ya ngelembapinnya sih oke tapi tidak perform sesuai dengan judulnya dia yaitu lip scrub it is not scrubbing much oke itu aja review gue tadi apa yang bikin review singkat akhirnya kenapa jadi panjang lagi dan bibir gue enak banget habis di scrub thank you for watching bye bye